Hai guys, Altcoin lagi pada naik sekarang-sekarang ini. Apa sebenarnya penyebab kenaikan ini? Kita akan lihat analisa di video kali ini. Akan ada juga pertanyaan teman-teman yang cukup menarik yang akan saya jawab. Analisa coin requestan teman-teman seperti OP, ARB, SEND, dan RIF. Dan situasi airdrop sekarang seperti JITO dan Layer Zero. Jangan lupa klik like subscribe gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan bahas dulu harga Bitcoin seperti biasa. Di time frame daily-nya ini, harga Bitcoin itu setelah dia menembus Rp42.000, dia naik lagi sampai ke Rp44.460. Kemudian terjadilah perlambatan, ada sedikit penurunan sampai ke Rp42.800. Nah, ini masih sideways di sini-sini saja. Penurunannya itu tidak terlalu kuat ya teman-teman. Jadi kita bisa expect mungkin dia akan sideways dulu. Posisi sideways ini sangat penting untuk altcoin karena ini menunjukkan kalau dump itu belum terjadi. Tetapi ketika Bitcoin melakukan sideways, nah uangnya itu berpindah dari Bitcoin. Orang-orang atau whale yang sudah profit di Bitcoin bisa memindahkan uangnya ke coin-coin yang lain seperti ETH atau altcoin yang lain. Sehingga saya akan expect untuk Bitcoin bisa akan jendrung sideways atau kalaupun naik, naiknya itu tidak terlalu signifikan ya teman-teman. Tidak sesignifikan altcoin. Ada berbagai alasan yang berdasarinya yang akan saya tunjukkan nanti. Perlu kita ketahui juga di sini itu masih ada bearish diverges yang terbentuk di RSI. Kemudian ada juga di histogram MACD-nya dan posisi Bitcoin sekarang yang cukup overheated. Menurut saya pribadi apakah waktu yang tepat untuk membeli Bitcoin? Menurut saya tidak karena posisinya itu sudah overheated. Dan ada pendapat juga kalau saya patokannya Fibo Extension di chart mingguan Bitcoin mengarah ke level Fibonacci Extension 161,8. Tepatnya di harga Rp49.662. Menurut Anda apakah angka itu logis? Karena bertepatan dengan area supply-nya. Untuk Bitcoin koreksi dulu baru lanjut rally lagi. Dari saya sendiri itu setuju kalau dari chart saya harga tersebut Rp49.600 itu berada di daerah Fibonacci 61,8 retracement-nya. Dimana di tahun 2019 ketika harga Bitcoin itu mencapai Rp14.000 ini juga merupakan golden pocket Fibonacci 61,8 retracement-nya teman-teman seperti ini. Sehingga ketika harga Bitcoin mencapai daerah ini kemungkinan bisa melakukan koreksi dan mulai berbalik arah. Jadi masih ada peluang bagi Bitcoin untuk naik lagi ke daerah Rp48.000, Rp49.000, Rp50.000, dan seterusnya. Memasuki daerah ini itu berarti peluang terjadinya pembalikan arah akan lebih besar dan itu bukan waktunya untuk membeli Bitcoin. Tetapi kalau untuk trader ya cari short, kalau untuk spot ya boleh take profit sesuai dengan strategi masing-masing. Kemudian ada pertanyaan juga, katanya kalau tembus 42K alt-season tapi kok alt masih banyak yang melempem? Nah saya akan paparkan penjelasannya kenapa tidak terjadi alt-season terlebih dahulu ketika harga Bitcoin mencapai Rp42.000. Harga Bitcoin kemarin mencapai Rp42.000 itu di tanggal 4 Desember, di mana ada chart yang berkorelasi positif dengan kenaikan altcoin ya teman-teman. Yaitu ETH Bitcoin yang sering saya bahas. Di mana di tanggal 4 Desember ini dia malah mengalami penurunan. Tanggal 4, 5, 6 turun. Tetapi kemarin di tanggal 7 ini mulai naik dengan kenaikan yang cukup impulsif karena ini candle hijau yang cukup tebal ya teman-teman. Bisa menunjukkan kalau ini ada potensi pembalikan arah ETH Bitcoin. Dan teman-teman perhatikan ketika ETH Bitcoin ini naik, kita melihat altcoin-altcoin yang lain itu juga naik ya teman-teman. Di mana kategori altcoin yang naik cukup tinggi itu yaitu layer 2 ya teman-teman. Jadi harusnya terjawab ya ini ya, karena dari chartnya sendiri itu belum berkata demikian. Tetapi rupanya sudah ada tanda-tanda awalnya di pergerakan kemarin. Targetnya berapa? Kalau misalnya lancar, target pertama adalah dia bisa ke 0,06 ETH Bitcoin. Dan dengan harga sekarang, maka harga ETH-nya itu bisa mencapai harga Rp 2.580. Chart ETH USDT sendiri ini hampir mencapai target pertama saya dan di situ ada resistance yaitu di harga Rp 2.400. Sepertinya akan tercapai hari ini atau beberapa hari ke depan. Kalau misalnya akan lanjut lagi, maka target selanjutnya adalah di Rp 2.800 di Fibonacci 50-nya. Di mana Bitcoin sendiri sudah mencapai Rp 50 Fibonacci retrace menerima puluhnya itu. Jadi kalau mau samakan dengan seperti Bitcoin, maka harusnya ETH sekarang harganya itu di Rp 2.800. Dan chart yang mendukung alt season untuk terjadi juga itu adalah Bitcoin Dominance. Selain ETH Bitcoin, ada Bitcoin Dominance. Bitcoin Dominance kemarin itu harganya itu tepat berada di resistance ini. Yaitu resistance pola rising wedge ini. Kalau teman-teman perhatikan, ini adalah semacam pola rising wedge ya teman-teman. Dan ada rejection yang cukup jelas itu ketika dia mencapai daerah atas ini. Terjadilah penurunan, turun, ini berarti altcoin-altcoin itu lebih outperform Bitcoin. Nah asalkan ini lancar, kita bisa breakout ke bawah daripada pola ini, maka alt season yang besar itu bisa terjadi ya teman-teman. Kemarin itu baru hari pertamanya, yaitu tanda-tanda awalnya saja. Kita tidak tahu bisa bertahan berapa lama. Kalau misalnya sudah semacam terkonfirmasi akan terjadi alt season yang kuat, nanti saya akan melakukan analisa waktu kira-kira kapan alt season-nya akan selesai. Kemudian ada request juga, kok bahas potensi ARP dan OP dong di buluran alt season ya secara teknikal dan fundamental. Please, makasih. Di video kali ini, saya tidak akan membahas fundamentalnya itu secara mendalam. Karena di video-video sebelumnya, saya sering menyebutkan soal optimism dan ARP ini. Mereka itu adalah koin-koin layer 2, di mana layer satunya itu adalah Ethereum. Dan ini adalah koin-koin layer 2 yang tugasnya itu untuk mengatasi masalah skalabilitas daripada Ethereum. Karena Ethereum sendiri, kalau misalnya kebanyakan yang pakai, transaksinya itu bakal macet. Mau ngeswap aja, itu bakal membutuhkan waktu yang lama bisa sampai berjam-jam kalau lagi macet ya teman-teman. Nah, apa solusi dari itu? Solusinya adalah layer 2. Layer 2 itu memberikan throughput atau jumlah transaksi per detik yang lebih besar, lebih tinggi dibandingkan dengan Ethereum. Sehingga bisa memproses lebih banyak transaksi seperti kirim atau swap, atau mau staking, atau mau melakukan hal yang lainnya, itu akan jauh lebih cepat daripada Ethereum. Itu adalah salah satu fundamental daripada koin layer 2 seperti OP dan ARP. Nah, selain itu adalah masalah gas fee yang ada di jaringan mainnet Ethereum. Ini adalah video saya waktu itu di tanggal 19 Oktober dengan judul Momen Emas Garap Airdrop Alpha Z Casing Startnet. Dimana waktu itu videonya itu bertujuan untuk memberi tahu kepada teman-teman kalau waktu yang tepat untuk garap airdrop adalah di waktu-waktu di tanggal-tanggal ini, 19 Oktober. Kenapa? Karena gas fee-nya itu sangat murah sekali. Dimana? Di jaringan mainnet Ethereum. Biasanya, lihat saja ini biaya gas fee-nya, 6 GUE, dan untuk mengirimkan ETH ke walet yang lain hanya butuh biaya 0,26 dolar. Ini biayanya seperti biaya layer 2 sekarang. Untuk melakukan swap itu saya coba bahkan lebih murah daripada yang tertera di sini ya teman-teman. Dan waktu itu saya juga melakukan bridging di Z Casing Startnet. Biayanya itu tidak sampai 5 dolar. Biasanya itu bisa di atas 5 dolar, bahkan di atas 10 dolar. Coba bandingkan dengan situasi sekarang. Gas fee 44 GUE, kalau mau kirim 2,24 dolar. Gas fee-nya naik 10 kali lipat dari Oktober ke Desember. Dan kalau kita mau swap, ini mahal banget ya. Ini yang terteranya saja, saya belum coba, itu swap di mainnet Ethereum sekarang berapa? 38 dolar, mau bridging 10 dolar, mau borrowing bisa 30 dolar, mau menjual NFT itu 65 dolar, karena smart kontraknya itu lebih kompleks sehingga biayanya itu lebih mahal. Jadi apa yang menjadi solusinya? Nah, solusinya itu adalah layer 2 ya teman-teman. Inilah fundamental daripada layer 2, yaitu memberikan biaya transaksi yang jauh lebih murah. Di gas fee sekarang untuk layer 2 seperti Optimism, kita kirim ETH, murah banget, 0,13 dolar. Mau swap, 0,25 dolar. Arbitrum juga sama, mirip. 0,2 untuk kirim, 0,5 dolar untuk swap. Meskipun ini sebenarnya tergolong mahal, tetapi karena kondisi lagi tinggi-tingginya, nah inilah harganya. Biasanya bisa lebih murah daripada harga segini. Jadi itulah fundamental daripada layer 2, OP dan ARB. Ini mirip sekali dengan 2021, di mana waktu itu Ethereum juga gas fee-nya itu mahal banget, bisa sampai 100 dolar. Apa solusinya? Waktu itu, layer 2 itu belum banyak, hanya ada poligon, dan mungkin yang lain-lain yang belum terlalu terkenal. Tapi solusinya adalah layer 1. Layer 1 seperti apa? Seperti BNB, Solana, Cardano, Avalanche, Tron, Polkadot, Atom, Kronos, Hedera, Nier, dan lain-lain. Ini adalah alternatif Ethereum di tahun 2021. Nah kemudian tahun 2024, 2025 bakal beda dong dengan tahun 2021 karena kita sudah memiliki berbagai pilihan layer 2 dan akan bertambah lagi seperti Z-Casing, Startnet, Linea, Base, dan masih banyak lagi layer 2 yang akan bermunculan. Sehingga ini yang membuat saya mengatakan kalau ini adalah narasi masa depan dan merupakan koin-koin pilihan yang safe play di tahun 2024 menurut saya. Salah satunya adalah OP dan ARB. Mereka sama-sama tipenya itu Optimistic Rollups. Dan kalau kita lihat dari data penggunaannya itu cukup besar ya teman-teman. Banyak uang yang dimasukkan ke sana. Dua-duanya itu top 10 jumlah TVL blockchain. Jadi blockchain-nya memang dipakai oleh banyak orang. Saya sendiri sering memakainya. Jadi itu analisa fundamental secara singkat ARB dan OP. Sekarang kita akan melihat ke analisa teknikalnya. Untuk analisa teknikalnya OP sendiri dia sudah melewati harga 1,8 dolar yang merupakan daerah point of control. Kalau tidak salah juga. Nah ini bisa lebih bebas. Dia target selanjutnya itu ada di harga 2,3 sampai 2,7 dolar. Karena di situ ada Fibonacci 61,8 dan 78,6. Kalau misalnya bisa lewat 78,6-nya itu dia berpeluang untuk mencapai new all time high di waktu-waktu dekat ini. Dan kalau misalnya ini itu bisa naik lagi maka target selanjutnya itu adalah 3,9 dolar dan 4,7 dolar. Jadi itu target sekarang-sekarang ini kalau misalnya cukup optimis. Dan seperti yang saya tuliskan itu dia akan cenderung mengikuti ETH Bitcoin. Ini adalah catatan saya yang waktu itu ya jadi belum berubah cukup banyak. Dan benar ketika harga ETH Bitcoin itu naik ya teman-teman. Kita bisa lihat ada kenaikan yang cukup signifikan di OP dan ARB ya teman-teman. Untuk target besarnya bagaimana? Itu di 10 dolar bisa lebih besar dari situ juga. Sementara itu untuk koin ARB sendiri pergerakannya juga mirip dengan OP di mana dia ada masa-masa sideways. Ada 3 minggu sideways ini. Kemudian minggu ini itu mulai naik. Dia breakout daripada falling wedge ini dengan target 1,75 dolar. Dia hampir melewati point of control-nya di 1,16 dolar. Jadi analisa teknikalnya tidak terlalu banyak berubah. Untuk target besarnya berapa? Dengan target market cap yang sama seperti optimism yaitu 10 bilion dolar. Maka target harga arbitrum juga sama ke 10 dolar ya. Bisa lebih gede dari situ? Bisa. Sekarang kita akan lihat untuk coinsend. RSI di posisi bullish di time frame weekly-nya. MACD juga mengarah ke atas. Kemudian ada resistance di 0,6 yaitu di harga sekarang. Nah kalau misalnya kita bisa breakout ke atas maka target selanjutnya itu ada di 0,6 dolar. Ada point of control-nya juga di situ. Kemudian ada coin rift. Ini adalah blockchain untuk DeFi, NFT, dan gaming. Jadi kategorinya adalah layer 1. Akan susah bersaing dengan layer 1 yang lainnya. Karena sudah banyak layer 1 yang lebih kepake. Yang lebih banyak digunakan oleh orang. Dan sekarang juga bermunculan layer 2 ya. Jadi saya lebih prefer yang narasinya itu sedang in di siklus tersebut. Untuk coin rift sendiri, volume itu meningkat ketika terjadi kenaikan ini. Indikator masuk area bullish ya teman-teman di RSI dan MACD-nya. Point of control V, PVR-nya sudah lewat di daerah 0,0016 ini. Target selanjutnya adalah di 0,003. Ini ada supply zone. Dan 0,004 ini adalah garis resistance ya. Dan bagian terakhir adalah membahas soal airdrop. Gimana teman-teman bisa cek apakah teman-teman mendapatkan airdrop JITO. Ini jumlahnya cukup gede. Teman-teman bisa ke website yang ada di sini melalui akun Twitter resminya. Kemudian akan ditampilkan tampilan seperti ini. Klik airdrop di sini. Connect ke wallet phantom teman-teman. Yaitu wallet Solana. Saya sendiri tidak mendapatkannya karena saya tidak aktif di blockchain Solana. Jadi wajar saja. Tidak apa-apa. Masih banyak peluang yang lainnya juga. Kita juga bisa mendapatkan cuan dari kenaikan harga koinnya teman-teman. Dan ada soal airdrop layer 0. Di mana tampaknya mereka cukup panik ya teman-teman. Kelihatannya panik karena tidak biasanya projek itu akan berkata demikian. Layer 0 selalu dibangun dengan kemampuan untuk memiliki token atau koin. Jadi bakal ada koinnya. Kelihatan di immutable code-nya itu di sejak hari pertama. Kita telah mendengar diskusi komunitas selama beberapa bulan terakhir dan ada komunikasi yang tidak jelas mengenai hal ini. Kita akan menyatakan sekarang dengan jelas kalau akan ada token layer 0. Distribusinya ini adalah kita sedang bekerja keras untuk memastikan distribusinya itu paling pas. Tahun 2024 ya teman-teman. Jarang sekali projek yang bagus itu, yang benar itu mempublikasikan kalau mereka itu akan memiliki token. Apalagi mereka tweet seperti ini ya teman-teman. Dan ini tampaknya mereka panik karena adanya koin-koin airdrop yang performanya itu bagus. Seperti Celestia dan JTO yang jumlahnya itu besar ditambah dengan kondisi layer 0 yang pangsa pasar penggunaan app-nya itu menurun. Seperti yang dikatakan oleh orang ini, kita lihat kalau penggunaan Stargate itu semakin ke 0. Gimana cara bawa balik pengguna-penggunanya? Kita lihat saja chart penggunaan Stargate di berbagai blockchain meningkat, itu paling tinggi itu sekitar Juni 2023. Nah dari situ menurun terus sampai sangat kecil sekali. Menurun drastis dari hitungan Rp120.000 itu sampai ke hitungan di bawah Rp20.000 ya teman-teman. Ini penurunan yang sangat signifikan sekali. Orang-orang sudah mulai berpindah ke tempat yang lain misalnya seperti ada Base dan ada blockchain yang lainnya juga. Nah apa tanggapan teman-teman mengenai hal ini? Teman-teman bisa komentar di kolom komentar. Teman-teman juga boleh request untuk konten yang lainnya akan saya usahakan untuk membuat video mengenai hal itu. Jangan lupa klik like subscribe gunakan link-link yang ada di deskripsi dan nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.